Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel belajar menanam oke teman-teman, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan panjang umur dan murah rezekinya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik dan menonton video ini nah ini teman-teman, saya ada koleksi bahan kading coklat yang saya program untuk membesarkan bonggolnya jadi untuk teman-teman yang ingin mempunyai bonggol yang besar teman-teman harus lakukan hal yang seperti saya lakukan ya yang pertama teman-teman harus diloskan ini ya maksud diloskan itu biarkan supaya pelepahnya itu memanjang bagaimana seperti dia hidup di alam bebas dan yang kedua suburkan media tanamnya supaya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih maksimal jadi sudah seperti ini ya besarnya untuk bahan ini sendiri umurnya saya hampir ketiga tahun dengan gaya akar kurita tapi akarnya tidak beraturan ini ya karena kemarin itu saya grounding dan untuk akarnya sudah saya pernis pernis yang saya pakai pernis merk padi untuk penampakan keseluruhannya seperti ini teman-teman nah sudah full pecah daun dan untuk pot masih saya gunakan pot plastik biasa bisa teman-teman lihat ya dan untuk langkah yang kedua teman-teman bisa lakukan cara yang seperti ini untuk yang langkah ini bonggol tersebut tidak akan besar seperti kita yang tadi ya seperti yang kita loss tapi dengan langkah yang ini pembentukan awal bonggol kita sudah dapat jadi bonggol itu sudah terbentuk dan kelihatan lebih cantik lagi ya untuk yang cara ini perbanyakan pelepah ya teman-teman pelepah ini diperbanyakan dan setelah mencapai 7 atau 8 pelepah teman-teman harus melakukan pengurangan pelepah satu atau dua pelepah jadi bonggol tersebut akan terbentuk tapi langkah ini yang ini bonggol tidak akan besar jika teman-teman ingin bonggol yang kudek teman-teman bisa mendongkel dari alam bebas ya tapi saya tidak hobi pula yang donggel mendongkel saya lebih suka program dari awal sampai jadi sesuai yang saya inginkan nah ini teman-teman ini sudah bisa dilakukan pembuangan pelepah selamat menikmati selamat menikmati dan yang ini juga akan saya kurangi ya akan saya buang supaya lebih cepat tinggi untuk pembentukan bonggolnya pengurangan pelepah ini juga mempersubur pertumbuhan pohon tersebut ya dan mempercepat karena nutrisinya sudah tidak terbagi banyak oleh pelepah yang ada jadi nutrisi itu akan disalurkan ke pelepah yang masih ada ada nah seperti ini teman-teman teman-teman hasilnya jadi untuk langkah yang ini kita lebih cepat memiliki bonggol tapi bonggol tersebut tidak sebesar yang kita program yang kita biarkan pelepahnya sampai memanjang seperti ini dia pembentukannya dari awal jika kita sering memangkas lebih cepat mendapatkan bonggol tapi bonggolnya tidak besar oke teman-teman jadi seperti itu ya langkah atau cara saya membuat pembentukan bonggol pada bonsai kelapa nah jadi jika teman-teman ingin bonggolnya besar biarkan pelepah ini memanjang ya dan untuk media tanamnya disuburkan pemupukan rutin supaya pelepah tersebut akan tumbuh besar dan tumbuh panjang setelah sudah bonggol capai sesuai keinginan baru kita lakukan peruning bertahap atau secara ditebas jadi untuk pembentukan bonggol yang lebih cepat bisa teman-teman lakukan sesuai bahan yang gading oran itu nah itu lakukan pembuangan pelepah secara rutin dan usahakan pelepahnya itu diperbanyak jadi sekitar 7 atau 8 pelepah bisa teman-teman kurangi 2 daun mudanya sudah pekar menjadi pelepah pelepah yang tua dibuang lagi dan cara itu lebih cepat untuk mendapatkan bonggol oke semoga videonya bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua jika suka dengan videonya jangan lupa tinggalkan like dan yang belum subscribe silahkan di subscribe jika ada kata yang salah saya mohon maaf kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.